Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama kakak Yundari Dan ini namanya siapa? Khanda Khanda Nah jadi hari ini kak Yundari bersama Khanda akan bercerita Nah teman-teman mau dengar gak ceritanya? Jadi ceritanya itu nasihat dari ayah Cupid Kakak mulai ya ceritanya Pada sebuah desa yang jauh dari kota Tinggallah sebuah keluarga kecil sederhana Yaitu keluarga kucing Nah keluarga kucing itu terdiri dari ayah kucing, ibu kucing Dan seekor anak kucing yang sangat baik hati dan lucu yang bernama Cupid Cupid merupakan kucing yang baik dan sangat pandai Ketika sekolah, Cupid selalu mendapatkan juara kelas Selain pandai, Cupid juga suka membantu orang tuanya Ayah Cupid bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarga kecil mereka Sedangkan ibu Cupid bekerja sebagai pengrajin sepatu Pada suatu hari, ketika Cupid sedang membantu ayahnya di sawah Ayah Cupid memanggil Cupid untuk duduk bersama dan bertanya-tanya kepada Cupid Cupid, sebentar lagi Cupid akan lulus sekolah Setelah lulus sekolah, apa yang akan Cupid lakukan? Apakah Cupid akan bekerja atau Cupid juga akan melanjutkan kuliah? Cupid pun menjawab pertanyaan ayahnya Cupid tidak tahu ayah apa yang akan Cupid lakukan Menurut ayah bagaimana? Apakah Cupid kuliah atau Cupid bekerja saja? Ayah Cupid pun menjawab Nah, keputusan itu tidak bisa kita dapatkan dengan tergesa-gesa Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita buat Mau Cupid kuliah atau Cupid bekerja Itu semua tergantung pada diri Cupid Apa yang akan Cupid pilih? Semua pilihan itu ada konsekuensinya Kalau Cupid bekerja, Cupid bisa memantu ayah dan ibu Kemudian, kalau Cupid kuliah, Cupid bisa memakakan ayah dan ibu Sekarang, pilihannya ada pada Cupid Apakah Cupid mau bekerja atau Cupid mau kuliah? Nah, setelah mendengar nasihat dari ayahnya Cupid pun memikirkan Sepertinya dia akan kuliah saja Karena dengan kuliah, dia bisa memakakan orang tuanya Dan setelah kuliah nanti, Cupid pun bisa bekerja Setelah memikirkannya, Cupid pun berkata kepada ayah Ayah, sepertinya Cupid kuliah saja Karena nanti setelah kuliah, Cupid bisa juga bekerja Setelah membanggakan ayah dan ibu Cupid juga bisa membantu meningkatkan beban keluarga Ayah Cupid pun menjawab Setiap keputusan yang setelah Cupid berikan, ayah dan ibu akan selalu mendukung Cupid harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab Nah, Cupid jangan menjadi egois Dan Cupid pun harus selalu mendengar nasihat dari ayah dan ibu Nah, jadi sudah siap nih teman-teman ceritanya Nah, Kanda, tadi ceritanya tentang apa? Tak tahu Jadi, cerita tadi tentang Cupid Nah, ini nasihat dari ayah Cupid Kalau nanti Cupid harus kuliah Setelah itu Cupid baru bekerja Nah, sudah dulu ya teman-teman untuk cerita hari ini Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati